Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari Acipa Kopi di channel youtube-nya Sultan KB Kali ini kita akan sharing mengenai friendfresh Friendfresh ini ada alat seduksi kopi manual juga Yang pakai pemisah dengan menggunakan semacam alat ini Pembatas dengan pori-pori seperti ini Nah biasanya kita gunakan kors ya, tidak terlalu halus, kalau tidak Kalau ada disini, oke, dari kita, tapi alat ini, itu bahan jenisnya Bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini juga ada Jadi, dia banyak macamnya mengenai friendfresh Cara kerjanya adalah seperti ini, kita letakkan kopi dalam ini Terus kita hit dan kita press, dan akhirnya kita masuk ke atas Oke, dan itu ditimbang juga guys, secara kita menimbangnya, tapi intinya kita akan timbang Friendfresh, menyalakan pembatasnya, seperti ini Inilah pembatasnya, dan kita ya menekan seperti kita menekan saat kita menggunakan Aero press, tapi dia perlahan saja, perlahan Namun ini tidak ada lombanya Jadi ini ledak, saya punya 4, dan ini 1 liter Ini yang agak kecil, ini agak kecil lagi Dan saya bisa gunakan ini untuk, apabila saya menyudup kopi dengan jumlah yang besar Jadi misalnya ada cara atau apa, seperti ini Jadi saya tuangkan kopi, air panas, terus kita kembang sini, terus kita pelan-pelan Ya saya buat 1 banding 15, tapi kalau untuk SPS itu saya buat 1 banding 10 Nah kita akan coba lagi dengan ini Dan sekarang ini ada traksasi saja, saya tidak gunakan Seperti yang kita perbandingan Suhu apa, atau perbandingan antara kopi dengan air Jadi kita hanya untuk habiskan saja Biar Anda bisa tahu cara menggunakan alat ini Oke guys, selanjutnya lagi Saya membeli alat-alat ini Yang ini saya beli di Ada yang saya beli di mana? Ini saya beli di e-sartware Yang lainnya di tempat lain, ini di mana-mana Ini dari Medan, dari otan kopi, saya beli otan kopi ini Ini saya beli di, kayaknya dibilih ini Di Pekanbaru juga Ini juga Oke guys, kita akan coba Jadi seperti ini Kita bisa timbang, atau kita tidak timbang Teruslah saya landa Perbandingan suhunya Seperti biasa 1 banding berapa Dan untuk pemandingan air dengan kopi Ya terceranda Dalam hari ini kita hanya ingin mencobanya saja Bagaimana kita prosesnya Jadi kemudian kita letakkan kopi dahulu Oke Terseranda Ini kita tidak timbang guys ya Oke, setelah itu Ini ada kopinya Oke Ini kita anggap Terseranda ya Dan alat ini bisa digunakan untuk apa saja Bisa untuk teh Bisa untuk kaskara tadi Atau kopi Atau lainnya Mending dia ada pemisahnya Yaitu alatnya ini Pemisahnya Oke guys Nah, kita coba guys Dengan kopi Kita seduh kopinya Dengan airnya Kita ini full of pouring aja terus Seperti ini Dulu Terah anda Sudah selesai Silahkan pemandu juga boleh Ini namanya Alatnya penstres Guys Penstres Kemudian Ini alat-alat pemisah Kopi dengan Abisah